Oke guys, kita lanjutkan materi structure kita Jadi hari ini dari chapter 7 Yang mana nanti kita akan belajar kelas kata yang terakhir Yaitu tentang keterangan atau adverb Jadi seperti namanya Keterangan ini nanti fungsinya adalah Menambahkan keterangan ke dalam kalimat Nah adverb ini ada yang menambahkan keterangan ke dalam kalimat Maksudnya biasanya kalimat kan ada SPOK Nah ke atau keterangannya itu bisa menjadi keterangan Maksudnya dibuat dari kata keterangan Ada juga keterangan itu yang fungsinya menjelaskan bagian dari kalimat Atau sebutan yang biasanya kita sebut itu frase Atau gabungan kata yang menempati satu posisi di kalimat Nah untuk bentuknya, jadi kita kenalan dulu dengan bentuknya ya teman-teman Jadi bentuknya kata keterangan ini ada dua Jadi ada yang memang kalau kita cek di kamus Itu memang adalah adverb atau keterangan Contohnya adalah the adverb of probability Atau keterangan kemungkinan Caranya kita bilang mungkin dalam bahasa Inggris Contohnya ada perhaps Ada juga possibly Ada juga probably Ada juga maybe yang gandeng ya Nah atau yang lain-lain yang artinya mungkin Seperti itu Kemudian berikutnya ada adverb of negation Keterangan negatif Caranya kita bilang tidak atau bukan Yaitu kata not Oke Kemudian ada adverb of distinguishing Atau keterangan Kalau kita artikan ya teman-teman itu adalah keterangan pembeda Nah kurang lebih Contohnya adalah Only Kemudian ada juga just Ada juga even Ada juga especially Ada juga exactly Only artinya hanya Sama kayak just ya Even artinya bahkan Especially artinya Khususnya exactly artinya lebih tepatnya Seperti itu Kemudian yang keempat Adverb of degree Atau keterangan tingkatan Atau intensity Intensitas ya Nah contohnya ada Really Very Extremely Artinya sama-sama sangat Rather Artinya agak Sama kayak fairly Gitu ya More artinya lebih Di komparatif itu ya teman-teman Ada most Itu artinya paling Itu di superlatif Caranya kita bilang paling Seperti itu Kemudian berikutnya ada adverb of frequency Jadi keterangan frekuensi Contohnya ada never Tidak pernah Seldom Jarang Usually Biasanya Often Sering Always Selalu Atau yang artinya sama Oke Kemudian berikutnya ada adverb of manner Atau keterangan cara Contohnya ada slowly Dengan pelan Beautifully Dengan indah Well Dengan baik Joyfully Itu dengan riang Dan masih banyak lagi ya Yang biasanya berakhiran dengan fully Fully Itu adalah adverb of manner Teman-teman Kemudian ada adverb of place Atau keterangan tempat Contohnya ada here Artinya disini There Artinya disana Sorry Kemudian ada adverb of time Teman-teman Contohnya ada now Artinya saat ini Then Artinya pada waktu itu Juga bisa diartikan kemudian Yesterday Artinya kemarin Tomorrow Artinya besok Ya itu tadi adalah Jenis-jenis atau contoh-contoh Keterangan Yang memang murni Dia dibuat dari Kelas kata keterangan Oke Nah tapi teman-teman Ada juga Keterangan itu yang dibuat Dari kelas kata lain Yaitu preposition Jadi preposisi ini Dia adalah Kelas kata Yang gak bisa menempati Posisi sendiri Di dalam kalimat Dia gak bisa jadi Subjek Atau predikat Atau objek Ataupun keterangan Nah preposition ini Nanti fungsinya adalah Membuat keterangan Jadi dia akan membuat keterangan Tapi ada caranya ya Preposisi ini selalu butuh Objek setelahnya Oke Jadi preposition itu Setelahnya harus ada Objeknya atau Biasanya kita sebutnya Objek of preposition Gitu ya Nah objek itu dibuatnya Kalau gak dari kata benda Ya dari kata ganti Sama Objeknya Preposisi juga dibuatnya Dari itu teman-teman Dari kata benda Atau dari Kata ganti Seperti itu Nah Kalau misalkan Preposition Itu mau diikuti Kata kerja setelahnya Itu gak apa-apa Tapi kata kerja Setelahnya ini Harus dirubah Menjadi Jaren Ada yang masih ingat Teman-teman Jaren itu Bentuknya Keberapa Ada yang masih ingat Ya that's right Jaren itu adalah Verb ing ya Teman-teman Jadi setelahnya preposition Itu kalau mau diikuti Verb sebagai objeknya Itu harus dirubah Jadi verb ing Atau Kita nyebutnya Jaren Jaren itu adalah Kata kerja Yang kita rubah Menjadi kata benda Seperti itu Nah ada satu Kecuali satu preposition Ya teman-teman Ada satu preposition Yang agak bandel Agak unik Agak beda dari yang lain Yaitu preposition to Nah jadi preposition to Itu boleh diikuti Oleh verb satu Ya tapi Hanya preposition to Saja Selain preposition to Kalau setelahnya Mau diikuti verb Sebagai objeknya Harus dirubah menjadi Noun Yaitu jaren itu Yaitu verb ing Oke nah itu Aturan penggunaan Preposition Jadi supaya menjadi Keterangan Atau Untuk menyusun adverb Dari preposisi Harus dilengkapi Setelahnya Harus ada objeknya Seperti itu Ya Nah kemudian Kita contohkan Preposition plus noun Contohnya ada Di adverb of manner Keterangan cara Ya Contohnya adalah On foot Artinya dengan Berjalan kaki Teman-teman Contoh teman kita bertanya How did you get here? Gimana tadi caramu kesini? Terus kita bilangnya On foot Tadi aku jalan kaki Atau jalan kaki Seperti itu Nah atau contoh lain ada With a knife Dengan sebuah pisau Nah keterangan alat Itu juga termasuk ke manner Ya teman-teman Ada juga Like a diamond Seperti Sebuah berlian Contohnya adalah Bintang-bintang itu Berkilauan Seperti Sebuah berlian Jadi seperti Sebuah berlian itu Menjelaskan Bintang-bintang yang Berkilauan Tadi Ya Kemudian berikutnya Ada adverb of place Keterangan tempat Contohnya ada At home Di rumah Where are you right now I'm at home Jadi Dimana kamu sekarang Saya di rumah Kemudian ada juga To the market Artinya ke pasar Itu sama kayak Adverb of direction Atau arah Sama dengan place Sama teman-teman Atau contohnya lagi Ada on the desk Di atas meja Seperti itu Kemudian ada juga Adverb of time Keterangan waktu Contohnya teman-teman In 1993 Di tahun 1993 Contoh lagi ada During world war one Atau during the first world war Selama perang dunia satu Nah juring ini Gak boleh diikuti Jaren ya Teman-teman Juring itu Hanya bisa diikuti Kata benda murni Seperti Jadi juring The misalnya Diikuti kata benda setelahnya Kalau jaren kan Gak boleh dikasih The teman-teman Ya Jadi juring The apa Seperti itu Kemudian Adverb of agent Keterangan pelaku Biasanya ini dipakai oleh Sebelumnya itu dipakai oleh Kata kerja pasif Jadi sebelumnya ada kata kerja pasif Ya materi hari ketik ketiga Entah itu Be verb tiga Atau verb tiga Yang berdiri sendiri Nanti setelahnya Boleh diikuti By object Contohnya By the police Oleh para polisi Itu Gitu ya Juga bisa By him Olehnya laki-laki Seperti itu Nah itu tadi adalah Contoh-contoh Keterangan secara bentuk Jadi keterangan itu Ada yang dibuat Dari kelas kata Memang keterangan Contohnya yang di sebelah kiri tadi Ada juga Keterangan itu Yang dibentuk Atau dibuat dari Kelas kata lain Namanya preposisi Preposition plus noun Nah untuk preposisi Misalkan teman-teman Nanti pengen tanya Daftarnya Preposisi apa aja Bisa jawab di saya Tapi Gini teman-teman Yang saya kasihkan Ke teman-teman nanti Ketika teman-teman Jawab di nanti Itu tidak semuanya keluar Di tufo Oke makanya Sebenarnya lebih enak Kalau teman-teman Mengumpulkan sendiri Dari sering-sering latihan Dan latihan-latihan Yang saya pakai itu Adalah cloningan Dari soal yang asli Dari ETS Teman-teman Seperti itu Cara mudah Pemakaian In at on Mister Nah in at on Itu biasanya Dipermasalahkan Di waktu Sama tempat Teman-teman Jadi perbedaannya In on at Gitu ya Jadi saya jelaskan dulu Yang pertama yang untuk tempat Teman-teman Ini di luar Artinya Ini di luar artinya Kalau artinya kan At artinya di sekitar Kemudian on Itu di atas Nah kemudian Kalau at Sorry Kalau in itu artinya Di dalam Jadi di luar konteks itu Ini di luar Ini adalah di pemakaian Fixnya Atau pemakaian Apa ya nyebutnya Pemakaian Pastinya Gitu ya Jadi in Teman-teman Pertamanya In itu dipakai Di benda yang Paling luas Jadi setelahnya In itu Bendanya paling Luas Paling umum Gitu ya Contohnya Di negara Jadi setelahnya Boleh diikuti Nama negara Misalnya In Indonesia Atau nama Misalnya Kota Boleh Provinsi Boleh Dan sebagainya Yang teman-temannya Negara Gitu ya Jadi country Atau Bisa disebut dengan General place Gitu ya General place Kemudian setelah In ada on Teman-teman Nah on itu Artinya sebenarnya Adalah di permukaan Jadi on itu Kalau kita mau Ikuti benda setelahnya Itu biasanya Setelahnya Misalkan diikuti Nama kontinen Atau benua Itu bisa pakai on Sebenarnya bisa pakai in Umumnya sebenarnya pakai in Tapi pakai on juga Tidak masalah Atau misalnya on itu Dipakai di Apa misalnya Ya contohnya tadi ya Misalnya Tempat-tempat Tertentu gitu Yang outdoor Misalnya Pantai On the beach Contohnya ya Atau bisa saya tulis Outdoor gitu ya Teman-teman Outdoor Tapi tempatnya Agak sempit Dibandingkan negara Kota dan sebagainya Atau desa itu Dia lebih sempit Jadi specific place Tapi di luar Ya Specific Place Kemudian Yang terakhir adalah Ad Teman-teman Ad itu biasanya Dipakai untuk Jalan atau Street Seperti itu Nah kalau yang kayak On time Teman-teman Itu expression ya Kalau expression itu Kita harus buka kamus Oke Contohnya on time Dan sebagainya itu Kita harus buka kamus Karena expression itu Fix Kalau misalkan Kita bilang on time Apakah kita salah Kalau bilang in time Jawabannya tidak Teman-teman Gak apa-apa Bilang in time Bilang on time Gak masalah Jadi Untuk in time On time itu Bedanya apa Kita bisa lihat kamus Seperti itu Itu tadi tempat ya Teman-teman Sekarang kita ke Yang waktu Kalau yang waktu In Itu dipakai Untuk tahun Intinya tahun ke atas ya Teman-teman Tahun Kemudian Misalkan Dekade Dekade itu 10 tahun itu Decade Atau misalkan Abad Abad itu century Sorry Century Misalkan Millennium Dan seterusnya Atau age Abad atau zaman Itu pakenya in Jadi luas Besar Nah kemudian Kalau pakenya on Bulan masih pakenya in Teman-teman Kalau bulan saja Itu masih pakenya in Jadi bulan ke atas Itu pakenya in Sebentar saya luaskan Nah kemudian Kalau on itu Dipakainya untuk Tanggal Jadi date Atau hari Jadi kalau ada hari Sama tanggal Itu pakenya On ya Misalnya On Wednesday On Sundays On Thursdays Atau misalnya Kalau dikasih tanggal Misalnya Tanggal 26 Juli Misalnya ya On July 26 Misalnya Jadi On July 26 Itu pakenya on Karena ada tanggalnya Tapi kalau gak ada tanggalnya Misalkan di bulan Juli Kita gak bisa pakenya on Kita pakenya in In July Seperti itu Kemudian yang terakhir Ada at Nah at itu dipakenya Untuk jam Teman-teman Atau waktu yang spesifik Waktu yang Sempit Jadi jam ke bawah Itu pakenya at Seperti itu Itu adalah penggunaan Dari in on at Untuk tempat dan waktu Secara general Seperti Bukan penggunaan Dari artinya Tapi secara gandengan Maksudnya seperti itu Nah tapi untuk Di Tufo Yang asli dari ETS Saya belum pernah Menemukan kasus ini Tapi ada Memang collocation Tapi bukan kasus yang ini Seperti itu Aman ya Mister maaf Tanya sekalian At prep of time Kan ada kata juring Nah kalau while Juga masuk at prep of time Betul Nah untuk while Nanti kita akan pelajari Hari ke sepuluh Mister Jadi while itu kan Sebenarnya conjunction Tapi conjunction Subject predikat Itu bisa kita pendekkan nanti Oke Nah terus bedanya While sama juring apa Nah tadi sudah saya sampaikan Kalau juring Tidak bisa diikuti Jaren Jadi kalau teman-teman Setelahnya menemukan Ada jaren Itu pakenya while Kalau mau menyatakan waktu Kalau mau bilang selama Terus setelahnya kok diikuti jaren Itu pakenya yang while Jangan pakai yang juring Kalau juring setelahnya Harus ada the Atau Teman-teman ya The atau nama Nama peristiwa sejarah Atau nama suatu peristiwa Itu pakenya juring Seperti itu Mister Nah nanti untuk While itu Kita akan pelajari lebih jauh Di hari ke sepuluh Nah kalau juring hari ini ya Tadi sudah saya sampaikan Juring setelahnya Tidak bisa diikuti jaren Itu penggunaan unik Dari juring Seperti itu Gimana Mungkin ada pertanyaan lagi Tidak ada ya Saya rasa aman Kita lanjut Sekarang ke penempatannya Nah tadi kan kita sudah Ke bentuk dan contoh Sekarang kita ke Dimana sih Di dalam kalimat Adverb ini diletakkan Nah sebenarnya Intinya gampang Teman-teman Adverb itu letaknya Diselain tempatnya Adjektif Oke Jadi kemarin kan kita sudah Belajar adjektif Tentang phrasing yang pertama Ya kan Adjektif itu tempatnya Kalau teman-teman menemukan Titik-titik berada Di sebelum kata benda Ketika sentencing sudah lengkap Ketika sudah tidak ada masalah Di sentencing Titik-titik berada Di sebelumnya kata benda Nah itu tempatnya Kata sifat Seperti itu Nah selain tempatnya Kata sifat Itu tempatnya keterangan Nah nanti teman-teman Tinggal menentukan Apakah keterangan itu Bentuknya yang murni Atau yang Bentuknya berupa Preposition plus noun Seperti itu Nah kalau misalkan Bentuknya preposition plus noun Teman-teman Letak keterangan ini Adalah Di setelah kata yang Dijelaskan Pasti Di setelahnya Kata yang Dijelaskan Seperti itu Nah atau kita rinci Satu-satu ya Kata keterangan itu Bisa menjelaskan Semua bagian kalimat Teman-teman Dia bisa menjelaskan Predikat ataupun Selain predikat Oke yang gak bisa Itu tadi yang saya sebutkan Kalau misalnya Di sebelumnya Titik-titik Sorry Kalau di sebelumnya Kata benda Pas itu adalah Tempatnya kata sifat Nah sebenarnya Ada satu kata ganti Yang bisa menjelaskan Subjek Tapi gak bisa Langsung ketemu Kata benda Gak bisa Harus ada Determiner Atau teman-temannya Determiner Seperti itu Nah kita bahas Tempatnya keterangan ini ya Ketika dia menjelaskan Predikat dulu Teman-teman Nah ketika menjelaskan Predikat atau verb Ya kan Kita harus tahu dulu Jenis verbnya yang dipakai Di kalimat itu Verb apa Atau kata kerjanya itu Berbentuk apa Kalau dia berbentuk Linkin verb Atau to be Yang berdiri sendiri Tanpa auxiliary To be yang berdiri sendiri Tanpa kata kerja lain Setelahnya Itu bukan auxiliary Teman-teman Jadi misalnya I am fine M nya itu bukan auxiliary Karena setelahnya Gak ada kata kerjanya Jadi itu adalah To be yang berfungsi Sebagai linkin verb Namanya Oke Nah kalau misalnya Predikatnya berupa To be aja Gak ada verb lain Setelahnya Maka adverb ini Diletakkan di setelah To be nya Ya Contohnya adalah I am here Bukan I here am Oke teman-teman Jadi I am here Saya di sini Contohnya seperti itu Jadi here Keterangan tempat Diletakkan di setelahnya M Oke Nah tapi kalau misalnya Predikatnya berupa Kata kerja tunggal Kata kerja tunggal itu Kata kerja yang gak Pakai auxiliary Tapi dia punya makna Teman-teman Nah bentuknya Nanti ada verb 1 Kalau gak gitu Verb 2 Atau verb SIS Ya Nah kalau predikatnya Berupa verb 1 Verb 2 Atau verb SIS Nanti bebas Keterangan itu Boleh di sebelumnya Boleh juga Di setelahnya Tergantung jenis Keterangannya Ya Nah contohnya Seperti ini Teman-teman I always come on time Nah itu kalau diartikan Saya selalu Datang tepat waktu Nah disitu Ada predikat come Dijelaskan oleh Keterangan always Artinya selalu Dijelaskan juga oleh Preposition plus noun On time Itu juga keterangan ya Keterangan tempat Seperti itu Nah jadi kalau predikatnya Berupa verb 1 Contohnya seperti ini Atau verb 2 Atau verb SIS Predikat Sorry Keterangan boleh Di sebelumnya predikat Atau di setelahnya predikat Seperti itu Tapi hati-hati ya Kalau misalnya ada objek Teman-teman Di setelahnya Predikat Harus objek dulu Karena urutannya adalah SPOK Seperti itu Dan objek gak bisa Bukan objek Maksud saya gini Objek Kalau objek bisa Tapi kalau kata benda Itu gak bisa dijelaskan Oleh keterangan Seperti itu Oke Kemudian yang terakhir Kalau predikatnya Berupa auxiliary Sama verb Teman-teman Jadi kata kerja Yang punya auxiliary ya Keterangan itu Diletakkan gak boleh Di sebelum auxiliary pertama Jadi gak boleh Di sebelumnya predikat Oke Bolehnya adalah Di setelah auxiliary pertama Atau setelah auxiliary kedua Atau setelah VOPnya bahkan Itu gak apa-apa Yang gak boleh adalah Di sebelum auxiliary pertama Seperti itu Nah contohnya Seperti ini Teman-teman The world is slowly changing Kalau diartikan Dunia ini Perlahan Berubah Kalau kita lihat Ada kata perlahan Di situ Nah itu slowly itu Tempatnya di setelah Auxiliary pertama Yaitu is Memang auxiliarynya Cuman satu ya Di situ teman-teman Nah verbnya adalah Changing Nah itu slowly Kalau kita mau pindah Di setelahnya changing Gak apa-apa Gak masalah teman-teman Itulah keunikan Dari keterangan Dia bisa Pindah-pindah Seperti itu Apa bedanya Head invented Dengan Head been invented Nah ini sebelum Saya yang menjawab Saya mau tanya dulu Ke teman-teman Ada yang tahu Teman-teman Bedanya Head invented Sama Head been invented Mungkin saya kasih artinya Yang head ya Head itu artinya Sudah teman-teman Ada yang tahu Bedanya Pertama aktif Kedua pasif Betul Jadi yang head invented Itu aktif Yang kedua Head been invented Itu adalah pasif Nah nanti kalau diartikan Head invented itu adalah Telah menemukan Harus dikasih objek Telah menemukan apa Misalkan Telah menemukan Telefon Telah menemukan Pesawat terbang Seperti itu Oke Karena dia Invent itu Membutuhkan objek Seperti itu Nah sedangkan Head been invented Itu adalah Bentuk pasifnya Artinya adalah Telah ditemukan Itu tidak boleh Punya objek Kalau sudah dipasifkan Kata kerja yang butuh Objek itu Tidak boleh dikasih Objek lagi Karena objeknya Sudah pindah ke subjek Tadi ya Jadi makanya Tidak boleh dikasih Objek Jadi bedanya Di situ mister Sir Kalau auxiliary-nya dua Misal head been invented Misalkan ya Penempatan adverb Setelahnya head Atau setelahnya bin Boleh mis Bebas Boleh di setelahnya head Boleh di setelahnya bin Cuman umumnya mis Atau Apa ya Yang paling sering Yang dipakai itu adalah Di setelah auxiliary pertama Jadi setelah head-nya Sama kayak kita Menginversi kan Inversi itu yang bisa Dimodifikasi tempatnya Itu adalah auxiliary Yang paling depan Yang pertama Itu bisa kita pindah Di sebelumnya subjek Tapi untuk adverb ini Boleh di setelahnya head-nya Boleh di setelah bin-nya Boleh juga setelah Kita kerja setelahnya Misalnya Oke teman-teman Jadi Itu keunikan Penempatan adverb Kalau predikatnya Berupa auxiliary verb Seperti itu Nah disini saya menyebutkan Istilah auxiliary Apa sih auxiliary Kita melenceng sedikit Dari topik ya teman-teman Kita bahas sedikit Tentang auxiliary Jadi auxiliary itu Artinya adalah Kata kerja bantu Oke Nah kata kerja bantu itu Fungsinya membantu Kata kerja lain Di predikat Teman-teman Jadi auxiliary ini Harus diikuti oleh Verb setelahnya Oke teman-teman Nah kemudian Auxiliary itu Ada empat keluarga besar Ya Nah yang pertama Dari keluarganya Do Yaitu Do, Das, atau, Did Nah setelahnya Do, Das, atau, Did Verbnya itu adalah Verb satu Oke Kemudian Auxiliary itu Ada juga yang dari Keluarganya To be Yaitu Is, M, R Kemudian Was, Were Kemudian Be, Bin, dan Being Nah kalau Verb yang mengikuti Auxiliary to be Itu ada dua Teman-teman Ya bisa Verb ing Atau Verb tiga Seperti itu Kemudian ada pertanyaan Mr. Prisky Being-nya kenapa Diberi warna merah Oke nice Jadi teman-teman Kenapa kok Being itu saya kasih warna merah Biasanya yang saya kasih warna beda itu Ada penggunaan khususnya Nah nanti saya jelaskan ya Saya jelaskan sisanya dulu ya miss Yang ketiga ada Auxiliary have Itu artinya sudah Anggotanya ada tiga Have, has, atau had Nah verb setelahnya itu adalah Verb tiga teman-teman Dan yang terakhir ada modal Atau modal auxiliary ya Nah apa namanya Anggotanya itu artinya beda-beda Tergantung kata yang dipakai Contohnya will artinya akan Shall juga bisa akan Bisa juga harus Can artinya paling banyak Teman-teman Can itu bisa dapat Bisa boleh Bisa bisa Mampu Mungkin Dan sebagainya Can itu paling banyak artinya Must artinya bisa pasti Bisa harus May artinya bisa boleh Bisa juga mungkin Kalau might artinya mungkin Should artinya sebaiknya Good artinya dapat Tapi di waktu lampau Good artinya Akan tapi tidak dikerjakan Jadi akan tapi omong doang Nah verb setelahnya modal Itu adalah verb satu Ya teman-teman Dan kalau teman-teman perhatikan Di situ tidak ada verb dua Ataupun verb SCS Kenapa? Verb dua dan verb SCS itu adalah Verb tunggal teman-teman Gak boleh pakai auxiliary di predikat Ya seperti itu Jadi kalau ada verb dua sama verb SCS Jangan dikasih auxiliary sebelumnya Atau Kalau misalnya Teman-teman menemukan Ada to be setelahnya Ada verb ED Atau have setelahnya verb ED Itu verb ED tidak mungkin Verb dua Ya itu adalah verb tiga Kalau dia satu kesatuan ya Teman-teman maksudnya Kalau dia di predikat satu kesatuan Itu verb ED-nya Gak mungkin verb dua Karena verb dua gak boleh pakai auxiliary Seperti itu Nah sekarang Auxiliary itu bisa Muncul lebih dari satu Di predikat Ya misalkan kita mau pakai To be Misalkan Gak cuma to be bisa Teman-teman Ya misalnya nih Have been misalnya Atau misalnya Will have been misalnya Oke Nah Aturannya adalah Kalau kita mau menggandeng Auxiliary lebih dari satu adalah Yang pertama Urutannya modal didahulukan Jadi modal itu Muncul sebagai auxiliary yang paling depan Kalau ada modalnya Kemudian setelah modal Itu adalah have dulu Oke Kalau ada have ya Jadi modal Have Dan yang terakhir adalah To be Kalau mau pakai to be Setelah auxiliary yang lain tadi Oke Dan sebenarnya auxiliary itu Gak boleh ketemu dari keluarga yang sama Misalkan kita sudah pakai will Teman-teman Gak boleh kita pakai shall lagi Misalkan will shall itu gak ada Will can itu gak ada Will should itu juga gak ada Atau should can itu gak ada teman-teman Oke Jadi auxiliary itu Hanya boleh ketemu dari keluarga lain Jadi Kalau kita sudah mau pakai will Misalnya ya Jangan dimasukkan modal lagi Kita pilih setelahnya will Itu have Jadi have disini Boleh gak sir disitu selain have Jawabannya gak boleh teman-teman Ya Kenapa Karena modal harus diikuti Vogue satu Maka kita carikan auxiliary Vogue bentuk satu dari have Yaitu have itu sendiri Gak ada Will has Gak ada teman-teman Will have juga gak ada Ya adanya will have Nah setelahnya mau diikuti To be gak apa-apa Tapi to be itu mengikuti Bentuk auxiliary sebelumnya Karena sebelumnya have Dan have itu kan setelahnya Harus Vogue tiga teman-teman Maka to be carikan yang bentuk Vogue tiganya Yaitu bin Nah jadi nanti will have been Nah sekarang saya mau menjawab Kenapa tadi kok being ini saya warnai merah teman-teman Nah tadi kan saya sampaikan Kalau auxiliary itu tidak boleh ketemu keluarganya sendiri Atau gak boleh gandeng keluarganya sendiri Ya kan Kecuali satu teman-teman Kecuali to be Nah di keluarganya to be Itu ada Yang boleh ketemu To be lain Yaitu being ini Jadi setelahnya to be Mau diikuti auxiliary lagi Gak apa-apa Hanya bisa diikuti to be lagi Yaitu being Jadi bisa dibilang Kenapa kok being di warnai merah Karena ada penggunaan khususnya Yaitu Being itu hanya bisa mengikuti auxiliary to be sendiri Ya Seperti itu Nah nanti baru setelahnya Boleh diikuti verb ing Atau verb tiga Kan to be boleh diikuti verb ing Atau verb tiga Nah ini adalah aturan tambahan Dari auxiliary teman-teman Oke Seperti itu Untuk Oke thank you so Mungkin untuknya itu Tipo ya miss Oke berarti sudah menjawab Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman Silahkan Atau sepertinya gak ada ya Oke kalau gak ada Sekarang kita balik ke adverb lagi Tadi kan sudah melenceng sedikit Tentang auxiliary Nah tadi kita bahas Letaknya adverb ketika menjelaskan predikat Sekarang kita letaknya adverb Yang menjelaskan selain predikat Kita bahas dulu yang adjective teman-teman Kemarin kan kita sudah belajar adjective kan Adjective itu fungsinya Menjelaskan kata benda Nah ketika adjective menjelaskan kata benda Adjective itu bisa dijelaskan oleh keterangan teman-teman Dan kelas kata yang bisa menjelaskan adjective Hanya kelas kata keterangan Jadi gini Kata benda itu dijelaskan oleh adjective Nah adjective itu dijelaskan oleh keterangan Jadi yang bisa menambai panjang adjective itu adalah keterangan Seperti itu Nah kemarinnya kita sudah belajar Kata sifat di sebelumnya kata benda Itu ada tiga jenis secara urutan Determiner dulu Kemudian descriptive atau epithet Kemudian noun ajang Nah sebenarnya di tengah-tengah dan di sebelumnya adjective ini Bisa kita sempilkan keterangan teman-teman Nah nanti keterangannya kurang lebih seperti ini Makanya saya di awal sampaikan cari predikat dulu Kenapa? Karena kata benda itu bisa dijelaskan adjective yang segini panjang Dan adjective yang segini panjang teman-teman Itu bisa dijelaskan lagi oleh keterangan Seperti itu Makanya cari predikat dulu Sepanjang-panjangnya predikat itu pendek teman-teman Gak sepanjang subject Seperti itu Ya Sir maaf saya baru gabung It's okay miss It's okay Untuk penjelasannya mohon maaf ya miss Tapi saya gak bisa mengulang Jadi mengikuti buat teman-teman yang mungkin Baru bisa gabung di tengah-tengah Untuk penjelasan mohon maaf saya gak bisa mengulang dari awal Kasian dari teman-teman yang udah datang dari awal ya Jadi mohon pengertian Gak apa sir Ya betul loh Nanti ada videonya kalau misal aman Jadi misalkan ketinggalan Atau nanti menyesuaikan dengan latihan soal nanti ya Seperti itu Nah saya ulangi ya teman-teman Nah kata sifat itu yang Kita pelajari kemarin kan udah cukup panjang ya kan Udah banyak sekali jenisnya Itu lotaknya di sebelum kata benda Atau yang dia memperpanjang kata benda lah Bisa dibilang seperti itu Itu bisa diperpanjang lagi oleh keterangan Jadi sebelumnya determiner itu bisa ada namanya Ethic of probability itu paling depan Oke contohnya perhaps dan teman-teman ya caranya kita bilang mungkin Nah setelahnya adverb of probability itu ada lagi yang bisa disempilkan Yaitu adverb of negation Caranya kita bilang not Ya kemudian distinguishing itu pembeda setelahnya negation Contohnya ada even atau yang biasanya itu keluar only Jadi not only Apa namanya Itu adalah not dulu baru only ya teman-teman Baru setelahnya determiner Nah sebelumnya descriptive atau setelahnya determiner itu pun bisa disempilkan lagi keterangan Yaitu adverb of degree Contohnya ada most yang artinya yang paling More artinya lebih Very itu sangat Dan seterusnya teman-teman Setelahnya adverb of degree ada adverb of frequency itu juga bisa diselipkan disitu Contohnya ada commonly, ada often, ada frequently dan sebagainya Ya baru setelahnya descriptive Kemudian null adjunct Terus kata benda yang dijelaskan Seperti itu teman-teman Makanya kadang subject itu bisa panjang banget Kayak gitu Nah selain adjective Noun atau kata benda itu juga bisa dijelaskan oleh keterangan Cuman bedanya adalah di tempatnya teman-teman Kalau adjective kemarin kan tempatnya di sebelum kata benda pas Itu adjective, tempatnya adjective Nah kalau keterangan ini nanti Tempatnya adalah di setelahnya kata benda Ya atau kalau keterangannya itu tadi adalah yang nyempil-nyempil di kata sifat tadi ya Itu bisa juga ya Intinya adalah harus ada determiner dulu sebelumnya keterangan di sebelumnya null Jadi misalnya keterangan baru determiner gitu ya Jadi di tengah-tengahnya disini ada determiner Contohnya gini teman-teman Not a good reason to live Bukanlah sebuah alasan yang baik untuk hidup misalnya Disitu ada kata benda reason Memang dijelaskan kata not Tapi dia nggak nempel Ada determiner dulu yang memisahkan Seperti itu Baru setelahnya juga ada keterangan juga boleh Contohnya to live disitu itu adalah adverb of purpose Oke teman-teman Dan yang terakhir keterangan sendiri itu juga bisa dijelaskan oleh keterangan yang lain teman-teman Tergantung jenisnya gitu ya Contoh adalah not here Kalau diartikan bukan disini Not tomorrow Bukan besok Misalnya seperti itu Jadi keterangan juga bisa menjelaskan keterangan yang lain Intinya gini teman-teman Kalau nanti teman-teman cek secara sentencing nggak ada masalah Terus kalau kita lihat Berarti kan itu masalahnya di phrasing Terus kalau kita lihat Titik-titik itu bukan berada di sebelumnya kata benda Berarti itu adalah tempatnya kata sifat Oke Sorry Maksud saya itu adalah tempatnya keterangan Karena tempatnya kata sifat adalah di sebelum kata benda Intinya diselain tempatnya kata sifat Itu adalah tempatnya keterangan Seperti itu teman-teman Karena phrasing itu sebenarnya masalahnya cuma ada dua Kata sifat sama kata keterangan Seperti itu Kemudian contoh kalimat Contoh di dalam kalimat Contohnya adalah Contohnya apa ya Untuk adverb yang menjelaskan adverb ya mister Contohnya lain selain not here ya Contohnya adalah I can I can run very quickly Nah contohnya teman-teman seperti ini I can run very quickly Kalau diartikan saya bisa lari dengan sangat cepat Nah itu kalau kita analisa Subjeknya yang mana ada yang tahu Ya betul Subjeknya adalah kata I ya teman-teman Kemudian predikatnya ada yang tahu yang mana Ada yang menjawab can Ada yang menjawab run Ya betul jawabannya adalah can run Teman-teman ya Itu satu kesatuan ya Jadi predikat auxiliary book Jadi predikatnya adalah can run Kemudian ada objek gak teman-teman disitu Gak ada ya That's right miss Nah setelahnya run Itu adanya adalah keterangan teman-teman Ya itu keterangan cara lebih tepatnya Adverb of manner ya Jadi disitu ada adverb atau keterangan gitu ya Sebagai complement atau pelengkap di kalimat Kalau kita biasanya menyebutnya keterangan Itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris Nyebutnya complement seperti itu teman-teman Nah complement itu sebenarnya bukan cuma dari Kelas kata keterangan Tapi disini kita fokus di yang keterangan ya Nah keterangan quickly manner disitu Dijelaskan oleh adverb of degree Yaitu kata very Nah inilah yang saya sebut Yang kita sebut dengan Frase Nyebutnya adverb phrase Frase keterangan Nah karena keterangan Dijelaskan oleh kata lain Yaitu dari kelas kata keterangan sendiri Seperti itu mister Gimana mister apakah dapat Untuk contoh keterangan yang menjelaskan keterangan yang lain Jadi very quickly disitu adalah contoh keterangan yang menjelaskan keterangan yang lain mister Atau boleh dicek ya Nanti coba cari kata very Sama cari kata quickly Seperti itu Karena kalau menunggu Sepertinya kita kelamaan ya teman-teman Baik lanjut ke Itu jadi gini Sebentar ada pertanyaan lagi Sir kalau jaringanku jelek Terus terkeluar sendiri Aku dianggap hadir atau enggak Nanti kabarin aja mis Misalkan kalau Kalau sinyalnya jelek Atau ada pun Misalnya teman-teman enggak bisa gabung lagi ya Itu nanti saya dikabarin aja Pokoknya kalau saya lihat Hadir tidak hadir itu kan dari Usaha teman-teman ya Misalkan teman-teman kok terlempar keluar gara-gara jaringan Nah teman-teman berusaha untuk masuk lagi Ya misalnya Entah pindah cari tempat Entah ganti koneksi Nah itu Apa namanya Dianggap masuk Tapi kalau misalnya keluar enggak masuk lagi Nah tolong saya dikabarin Ada apa ada apa Dan atas nama siapa di zoom gitu ya Karena kalau berkabar aja Enggak dikasih tahu namanya di zoom Ya saya enggak tahu teman-teman Itu siapa seperti itu Gini Dapat ya Buat siapapun ya teman-teman Sebenarnya absensi enggak Enggak berpengaruh sih Sama nilai sama apapun Enggak berpengaruh Itu hanya buat Penyemangat saya Juga penyemangat teman-teman Saya bisa lihat nanti Semangat teman-teman dari situ Dan seperti yang saya sampaikan di awal kan Saya kasih nanti teman-teman Soal-soal kisi-kisi Buat teman-teman yang saya anggap semangat tadi Jadi nanti di awal Di akhir itu saya screenshot Untuk daftar hadir Partisipan Seperti itu teman-teman Oke Karena kayaknya kok Absensi penting banget Sebenarnya enggak penting teman-teman Absensi Cuman beda ya Kalau kita belajar dari rekaman Sama ketika kita ketemu langsung seperti ini Itu beda Seperti itu Oke kita lanjut Sekarang Jadi kelas kata kita udah selesai teman-teman 7 kelas kata yang perlu kita pahami Semuanya sudah Beres Enggak ada masalah Nah sebenarnya ada yang bertanya lagi Saya ngisi absennya di hari pertama aja Enggak apa-apa mister Memang aturannya gitu Memang caranya gitu Jadi Absensi itu cuma bisa diisi Satu kali Yaitu di hari pertama Nah nanti sisanya Itu saya sendiri yang akan mengabsen Maksudnya saya sendiri yang Mengecek itu dari screenshot Partisipan teman-teman Di awal meeting Sama di akhir meeting Seperti itu Jadi Gak masalah Memang absensi di hari pertama And it's okay ya Jadi maksudnya Gak apa-apa Absensi itu gak usah terlalu penting Intinya itu Urusan saya gitu teman-teman Untuk teman-teman Fokus aja Ke latihan Hajar latihan Tanya Latihan tanya Misalnya seperti itu Kalau kita milih malam Tapi sesekali karena Gak bisa malam Ikut siang harus Tidak perlu teman-teman Siang malam itu Absensinya saya jadikan satu Jadi Teman-teman hadir malam Ataupun sore Itu nanti jadi satu Bahkan Kalau sore sama malam hadir Itu ada dua centang Nanti teman-teman Maksudnya Berarti teman-teman datang Dua kali itu Nanti kecatat di saya Dua kali gitu Jadi Saya bisa lihat Semangat teman-teman dari situ Jadi itu cuma buat Apa ya Hanya pengen tahu Semangat teman-teman Gitu aja lah Kalau misalkan Kan saya di awal Pernah bilang tuh Semakin teman-teman semangat Saya juga ketularan Trust me guys Contohnya Karena periode ini Saya rasa paling banyak ya Participantsnya Saya buatkan latihan tambahan Sedangkan di periode yang lain Sebelum ini Itu gak pernah teman-teman Jadi Itu yang saya Contoh Saya hampir tiap pertemuan Ikut sore Nah Semangat mister Sorry semangat miss Kalau modal auto Jarang keluar di TOEFL ya sir Betul Jadi modal itu Ada lagi teman-teman Selain yang saya sampaikan tadi ya Di 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 Apa Di contoh tadi Ada tiga Tapi itu gak pernah keluar Selama saya Mengikuti test TOEFL Itu gak pernah keluar Teman-teman Ada tiga model Yang saya gak masukkan Yang pertama ada auto Ada juga Would rather Would rather Sama satu lagi Itu Sebentar Auto Would rather Sama satu lagi Head better Nah ini adalah Ketiga modal Ketiga modal yang Ya betul miss Ketiga modal yang Saya gak masukkan Di list tadi ya Tapi karena ini Gak pernah muncul Jadi saya anggap Daripada teman-teman Nanti bingung Dengan compound words ya Atau saya biasanya Menunjang Ya maksudnya Selain di kelas Kalau teman-teman Misalkan ada Waktu luang Di luar kelas Untuk Untuk mengasah Pemahaman Untuk memperkuat Pemahaman Yang kita pelajari Di kelas Itu sudah Saya sediakan Latihan di google drive Jadi Apakah sama Jawabannya Pasti beda Karena kalau sama Ya nanti teman-teman Tahu dong jawabannya Apa Bisa lihat Di pertemuan Di kelas Jadi Atau ngulang Jadi saya kasihkan Soal-soal lain Yang masalahnya sama Misalkan Chapter 7 Tentang adverb Yaitu latihan-latihan Soal tentang adverb Makanya dikerjakan dulu Yang di google drive Itu ada kuncinya Teman-teman Kalau yang di google drive Nah nanti Kalau itu sudah selesai Teman-teman masih butuh Latihan lagi Misalkan ada waktu Dan mau latihan lagi Silahkan japri saya Untuk Apa namanya Latihan tambahan Seperti itu Nah kalau yang di kelas Beda ya mis Tapi Intinya sama Atau caranya Mengerjakan sama Gitu ya Atau Bapnya sama Gitu Oke mungkin Ada pertanyaan lagi Teman-teman Gak ada ya Baik Kalau gak ada Sekarang kita lanjut Ke Tambahan Materi tambahan Jadi Ada Kelas kata itu Yang agak unik Jadi ini masalah Tentang vocab Teman-teman Ya Jadi saya menyebutnya Adalah special word Teman-teman bebas Menyebutnya apa Ini hanya Sebutan Atau hanya istilah Tiap orang beda Menyebutnya Nah special word ini Adalah kata-kata Yang agak Agak nyeleneh Agak melenceng Dari kelas kata Yang sekeluarganya Contoh teman-teman Special word yang pertama Itu adalah Penggunaannya Rili sama Ferry Jadi lawannya Rili sama Ferry Sebenarnya Rili sama Ferry Itu artinya Sama-sama sangat Atau sungguh-sungguh Atau benar-benar Nah mereka juga Mereka juga dari keluarga Yang sama Yaitu Adverb of degree Keterangan tingkatan Atau intensity Intensitas Nah tapi ada Penggunaannya Penggunaannya Maksudnya ada Beda penggunaannya Yaitu Very Itu tidak bisa Dipakai untuk Kata kerja Tidak bisa dipakai Untuk menjelaskan Kata kerja Jadi misalnya Teman-teman Kita mau bilang Saya sangat Mencintaimu Atau saya sungguh-sungguh Mencintaimu Atau saya benar-benar Mencintaimu Itu tidak bisa Kita bilang I very love you Itu salah Teman-teman Karena very Tidak bisa menjelaskan Kata love Yang mana dia adalah Kata kerja Atau verb Nah terus Gimana kalau kita Mau bilang saya sangat Mencintaimu Ya kita pakainya Yang really I really love you Seperti itu Oke teman-teman Jadi itu bedanya Really sama Very Nah di chat Ada yang memberi contoh Very long time No si Itu boleh teman-teman Tapi very disitu Bukan menjelaskan Si-nya ya Very-nya disitu Menjelaskan kata Long Very long Sangat lama Sangat panjang Very long time Nah very-nya itu Menjelaskan kata long Bukan kata kerja Seperti itu Nah contoh teman-teman Di dalam kalimat ya Aku sangat ingin Pergi ke pantai Sangat disini kan Menjelaskan kata ingin Ya kan Yang mana ingin itu Kalau di translate Ke bahasa Inggris Itu adalah want Dan itu adalah kata kerja Maka untuk bilang Aku sangat ingin Pergi ke pantai Kita gak akan pernah Mendengar orang sana bilang I very want Itu gak akan pernah Teman-teman Nah kalau Mau bilang aku sangat ingin Ya pakainya I really want to go to the beach Nanti kalau diartikan Saya sangat ingin Gitu ya Untuk pergi ke pantai Seperti itu Nah contoh lain Aku sangat lelah Nah kalau lelah Itu adalah kata sifat Atau adjective Bukan kata kerja Baru boleh kita pakai Very Karena dia bukan kata kerja Pokoknya selain kata kerja Pakai very Kecuali kata benda ya Karena keterangan juga Gak bisa menjelaskan kata benda Apalagi very ya I'm very tired Betul Jadi kalau di translate I'm very tired Itu boleh Atau I'm really tired Itu juga boleh Jadi boleh Keduanya salah satu Milih salah satu Boleh Nah kemudian contoh berikutnya Aku tidak sangat mengerti Aku tidak begitu mengerti Tentang berita itu Nah begitu atau sangat Di sini menjelaskan Kata mengerti Yang mana itu adalah Kata kerja Nah nanti kalau di translate Gak bisa pakai very Pakainya yang really Jadinya I don't really know About the news Oke teman-teman Kemudian Keempat Contohnya adalah Liburan lalu Benar-benar menyenangkan Nah itu benar-benar Menjelaskan kata Menyenangkan Yang mana itu adalah Kata sifat Maka kita bisa pakai Very Bisa pakai really Ya Karena very Hanya tidak bisa di kata kerja Sama kata benda tentunya ya Nah jadi kalau di translate Last holiday Was really exciting Atau last holiday Was very exciting Itu boleh diganti pakai fun Gak apa-apa Sinonimnya gak apa-apa Teman-teman ya Misalkan last holiday Was really fun Atau last holiday Was very fun Seperti itu Contoh terakhir Jadi Kamu benar-benar Percaya apa yang dia katakan tadi Misalnya teman-teman Nah disitu Benar-benar menjelaskan Kata percaya Atau mempercayai Dia adalah Kata kerja Atau verb Maka gak bisa kita bilang Very believe So did you very believe Gak enak juga didengar Kita hanya bisa pakai really Jadinya So did you really believe What she said Seperti itu teman-teman Jadi intinya adalah Very tidak bisa dipakai Menjelaskan kata kerja Gitu ya Ataupun kata benda Karena memang bukan tempatnya Kata keterangan Menjelaskan kata benda Oke Kemudian Special word yang berikutnya Itu adalah Penggunaan kata enough Yang artinya cukup Nah enough ini tergantung Teman-teman Yang dijelaskan apa Ini pernah keluar ya Di soal yang asli dari ETS Penempatannya Jadi kalau enough ini Menjelaskan kata benda Atau noun Tempatnya adalah Enough dulu Baru noun Teman-teman Oke Sedangkan kalau yang dijelaskan Itu selain now Baru Enough itu Di setelahnya yang dijelaskan Contoh teman-teman Aku tak punya uang yang cukup Atau Aku tak punya cukup uang Untuk membeli mobil itu Nah cukup disitu Menjelaskan jumlah uangnya Menjelaskan si uang Uang itu kata benda Atau noun ya Maka cukupnya disini nanti Kalau ditranslate Letaknya ya seperti ini Enough dulu baru uang Enough dulu baru money Jadi enough money Bukan money enough ya Itu kalau ditranslate I don't have enough money To buy the car Seperti itu Oke teman-teman Kemudian kalau contoh lain Diana cukup berani Untuk menantang Rudolf Nah cukup disini Menjelaskan kata berani Ya kan Yang mana berani itu Bukan kata benda Tapi kata sifat Maka tempatnya cukup nanti adalah Di setelahnya kata berani Jadi kalau ditranslate Diana is brave enough To challenge Rudolf Bukan enough Brave ya teman-teman Seperti itu Nah misal teman-teman Dia cukup mahir Berbahasa Inggris Mahir itu Bahasa Inggrisnya adalah Good Nah nanti Enough good Atau good enough Teman-teman Ditulis di chat ya Oke semuanya menjawab Good enough Ya that's right Jawabannya nanti adalah He is good enough At English Alasannya ya itu tadi Karena good itu adalah Bukan kata benda Tapi kata sifat Maka tempatnya enoughnya Di setelahnya Seperti itu Makanya kita bilangnya Good enough Bukan enough good Ya teman-teman Nah terus Ada pengecualian Untuk enough ini Enough ini Tidak bisa menjelaskan Kata lain Yang artinya Sama-sama cukup Ya Itu nanti kita anggap Sebagai pemborosan Contohnya teman-teman Sufficient enough Cukup-cukup Itu gak enak Dianggap pemborosan makna Atau pleonasem Jadi itu dianggap salah ya Harus dihapus salah satu Sufficientnya Atau enoughnya Harus dihapus Karena artinya sama Atau adequate enough Itu juga artinya Cukup-cukup Nah itu juga Pemborosan makna Atau pleonasem Teman-teman Istilahnya Oke jadi harus Dihapus salah satu Itu pemborosan Oke Kemudian Spatial word Yang ketiga Itu adalah Penggunaan Ever Biasanya kita Mengartikannya Pernah Nah ever ini Tidak boleh dipakai Di kalimat positif Biasa Teman-teman Misalnya nih Saya pernah Bertemu Mr. P Misalnya Kita gak boleh bilang I ever met Mr. P Itu gak boleh ya Teman-teman Oke Jadi ever ini Kapan makanya Yang pertama Ketika ada Superlatif Ya teman-teman Superlatif itu Caranya kita bilang Yang paling Yaitu kita bisa pakai The most Atau Belakang katanya Dikasih EST Contoh ya teman-teman Platypus Adalah hewan Yang paling aneh Nah itu kalau ditranslate Platypus is the weirdest Animal ever Itu pakai ever Gak apa-apa Karena ada The weirdest Ada ES disitu Itu adalah Superlatif Artinya yang paling Itu baru boleh Pakai ever Ya Kemudian yang berikutnya Di kalimat tanya Contohnya Apakah kamu pernah Kekawah Ijen Nah itu kalau ditranslate Have you ever been Kekawah Ijen Seperti Jadi itu pakai ever Gak apa-apa Karena ada Have disitu Oke Dan maksudnya Have-nya di paling depan Teman-teman Bukan have di tengah ya Tapi have di paling depan Yang mana menandakan Tanda tanya Itu pertanyaan Baru boleh pakai ever Nah selain Dua tadi Di kalimat negatif Atau semi-negatif Itu juga boleh pakai ever Contohnya Tidak ada satupun Yang pernah dibuat manusia Itu bertahan selamanya Nah itu saya ambilkan Dari liriknya lagu Green Day Yang judulnya 21 Guns Lagu lawas ya Teman-teman mungkin ada yang tahu Nah di liriknya itu Ada yang berkat Ada lirik berbunyi Nothing's ever built to last Nah itu nothing's Itu nothing is ya Jadi tak satupun Pernah dibuat Atau Gimana ya Tak satupun yang dibuat manusia gitu ya Pernah bertahan selamanya Jadi semuanya yang dibuat manusia itu Pasti pernah suatu saat rusak Maksudnya gitu Nah yang terakhir itu Di kalimat yang ada Conjunction if-nya Atau kita biasanya nyebutnya Conditional sentence Kalimat pengandaian Itu baru boleh pakai ever Contohnya gini Jika kamu nanti sempat main kesini Aku akan mengajakmu berkeliling Sekitar air terjun Nah itu kalau di translate If you ever come to visit I will show you around the waterfall Nah itu kan ada Ever Karena ada if Gak apa-apa teman-teman Seperti itu Jadi ever Jangan dipakai di kalimat positif biasa Ya Kemudian Sir Kalau aku pernah ke pantai Itu gak bisa pakai ever kah? Jawabannya gak bisa Mister Jadi Kalau kita mau bilang Aku pernah ke pantai Itu pakainya Perfect Ya Atau Present perfect Have of tiga Jadi contohnya Saya pernah ke pantai Itu kalau di translate I have been to beach Atau I have been Atau I have gone to the beach Boleh Jadi saya pernah Atau pakai once Atau twice Atau Three times Itu boleh Jadi satu kali Dua kali Tiga kali Dan sebagainya Jadi once itu juga bisa Kadang diartikan Pernah untuk menggantikan ever ini Di kalimat positif Kalau kita gak yakin Berapa kali Itu pakainya once Saya pernah ke pantai I have once Gone to the beach Misalkan Pakainya half of tiga Untuk menggantikan Ever Seperti itu Itu fungsinya present perfect Teman-teman Oke Kita lanjut ke Special word yang terakhir Nah sebenarnya Teman-teman Special word yang terakhir ini Sebenarnya gak ada Special-specialnya ya Yang bikin dia special itu Hanya karena mereka mirip Akhirnya banyak yang bingung Nah itu apa bedanya Nor Apa bedanya No Apa bedanya Not Apa bedanya Non Sebenarnya teman-teman Fokus saja ke Kelas katanya Karena kelas katanya Mereka beda teman-teman Nanti penggunaan Penggunaan mereka itu Sesuai Kelas katanya Ya Jadi misalnya nih teman-teman Nor Ada yang masih ingat Nor itu adalah Anggotanya fanboys Otomatis Kelas katanya nor ini Apa teman-teman Fanboys itu materi kita Hari kedua Itu kelas katanya apa Masih ingat Ya that's right Itu adalah conjunction ya Jadi fanboys itu termasuk Conjunction Jadi nor ini adalah Conjunction Yang mana penggunaannya Yang ngikutin teman-teman Nor itu fungsinya Ya sebagai Conjunction Lebih tepatnya Conjunction fanboys Yang mana dia bisa Menghubungkan dua SP Yang mana nanti SP Setelahnya nor ini Harus diinversi ya Materi hari keempat Nah dia juga bisa Menghubungkan dua Bagian kalimat yang sama Seperti itu Atau paralel nyebutnya Seperti itu Kemudian ada juga No Nah no ini Satu keluarga dengan One Satu keluarga dengan Two Many Ada juga Three Misalnya Some A lot of Number of Ada yang masih ingat Itu kelas kata apa Teman-teman Ya itu adalah Determiner ya Materi kita kemarin Yang mana itu adalah Kata sifat That's right teman-teman Kemudian berikutnya Ada not Ini materi kita hari ini Ya kan Itu adalah keterangan Lebih tepatnya Adverb of negation That's right Adverb of negation Cara kita bilang Tidak atau bukan Dan yang terakhir Ada none None ini Penggantinya Nobody Sama nothing Itu ketiganya sama teman-teman Nobody No one Nothing Sama none Ini kelas katanya sama Yaitu kata ganti Atau pronoun Nah fungsinya Kalau enggak sebagai subjek Ya objek Dan dia enggak boleh Dijelaskan oleh Kata sifat ya Itu yang membedakan Noun dengan pronoun Kalau noun boleh Kita kasih kata sifat Misalnya Book Itu kan The book Itu bisa The big book Buku besar Itu bisa Nah tapi kalau misalnya He Dia laki-laki ya He Itu enggak bisa kita bilang The he The big he Itu enggak bisa teman-teman He itu pasti berdiri sendiri Tanpa kata sifat Sama kayak non ini Non itu Dia adalah kata ganti Jangan dikasih The The none Jangan teman-teman Nanti artinya beda ya Seperti itu Pernan hanya menggantikan subjek Dan objek Answer Betul Jadi menggantikan benda Entah di subjek Entah di objek Seperti itu Oke Nah mungkin ada pertanyaan dulu Sebelum kita ke penerapannya Di contoh soal Silahkan kalau ada pertanyaan Teman-teman Enggak ada ya Baik kalau enggak ada Sekarang kita coba Kelatihan soal Caranya sama Teman-teman cari predikat dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Di situ ada kata store Itu artinya bukan toko ya Teman-teman Store di sini artinya adalah Menyimpan Yang mana Dia adalah predikat Pertama satu ya Makanya ada istilah storage Storage itu artinya penyimpanan Itu kata benda dari kata store ini Kalau kata kerjanya store Kata bendanya storage Nah subjeknya adalah Brain cells Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi Itu ada predikat lagi teman-teman Yaitu is understood Nah subjeknya itu di paling depan Yaitu the mechanism Nah di tengah-tengahnya itu ada conjunction Yaitu by which Nah kalimat sudah lengkap ya berarti Subjek Conjunction Subjek predikat Predikat Nah kalau teman-teman lihat Titik-titiknya berada di mana Karena ini masalah phrasing Bukan sentencing Kalau masalah phrasing Kita lihat Titik-titiknya berada di mana Kalau di sebelumnya kata benda Itu tempatnya kata sifat Tapi karena di sini Setelahnya gak ada kata benda Alias titik-titik berada Di dalamnya predikat Maka ini tempatnya keterangan Atau preposisi Sorry Atau auxiliary lain Maksud saya Maaf bukan preposisi Tapi auxiliary Nah tapi kalau kita lihat Di pilihan gandangan Tidak ada auxiliary teman-teman Adanya keterangan Yaitu jawabannya Yang not Yang Charlie Betul teman-teman Nah nanti jawabannya Charlie ya Nanti kalau dibaca The mechanism by which Brain cell store memories Is not clearly understood Kalau diartikan Mekanisme Bagaimana Sel-sel otak Menyimpan ingatan Tidaklah Dipahami Dengan jelas Seperti itu Oke good Kita lanjut ke contoh kedua ya Caranya sama Dicari predikat dulu Disitu ada R Subjeknya amubas Kemudian Tidak ada predikat lagi Juga tidak ada conjunction Yang menghubungkan Dua subjek Dua predikat Artinya sentencing Gak ada masalah Kalimat sudah lengkap Masalahnya berarti Diphasing ya Nah kalau ada To be yang berdiri sendiri Seperti ini Atau linking fob Kita biasa nyebutnya ya Teman-teman Nah ini dia gak punya teman Gak ada fob lain setelahnya Dia berdiri sendiri Maka untuk tahu disini isinya apa Kita lihat disetelahnya titik-titik Ternyata disetelahnya titik-titik Itu ada small Itu kata sifat Artinya kecil Nah yang bisa menjelaskan kata sifat Itu hanya kata keterangan Nah di pilihan ganda itu Kata keterangan cuma satu teman-teman Ya betul Jawabannya adalah yang alpha Karena saya lihat semuanya menjawab alpha ya Kalau yang bravo n itu gak mungkin Karena sebelum dan setelahnya itu bagian kalimat yang berbeda Gak bisa kita hubungkan pakai conjunction fanboys Kalau yang charlie So-nya itu memang keterangan teman-teman Tapi dia sudah lengkap Ada kata sifat setelahnya Yaitu far artinya jauh Nah kata sifat gak bisa menjelaskan kata sifat Oke Nah kalau yang delta As far as Kalau ada as lengkap dengan gandengan as-nya Itu nanti dia membentuk satu kesatuan teman-teman Entah dia nanti menjadi preposisi Atau conjunction Nah kita gak butuh preposisi disini Karena setelahnya gak ada kata benda Kita juga gak butuh conjunction disini Karena setelahnya gak ada subjek predikat Ya kan Jadi jawabannya adalah yang alpha Nanti kalau diartikan Amuba itu terlalu kecil untuk dilihat Tanpa sebuah mikroskop Nah seperti itu teman-teman Oke lanjut lagi ke nomor berikutnya Ke contoh terakhir ya Disitu ada predikat showed Artinya menunjukkan subjeknya Sculpture and Whitney Kemudian Ada conjunction that Subjek lagi her parents Predikatnya adalah Recognize and encourage Nah berarti kalimat sudah lengkap ya Subjek predikat Kenjasan subject predikat Masalahnya bukan di sentencing Tapi di phrasing Kita lihat Titik-titik setelahnya ada apa Ternyata setelah titik-titik Ada objek Ada kata benda ini ya teman-teman Nah kata benda disini Fungsinya gak jelas sebagai apa Kalau tempatnya di sebelum predikat itu kan Harusnya subject teman-teman Tapi gak mungkin dia subject Karena nanti subjectnya double Maka ini harus kita rubah Kan kata benda itu selain subject Fungsinya sebagai objek ya kan Nah yang punya objek itu dua Kata kerja atau preposisi Ya kan Tapi disini gak mungkin kita isi kata kerja Karena nanti predikatnya double Jadi kita carikan preposisi Supaya kata benda itu menjadi keterangan teman-teman Ya betul Saya lihat semuanya menjawab delta ya Jawabannya adalah yang delta teman-teman Kalau yang alpha Tidak mungkin predikat muncul di paling depan kalimat Itu di soal structure to fall Ya Kalau yang bravo itu Konjunctionnya kebalik Setelah konjunction itu Harus ada subject predikat teman-teman Sedangkan setelah bual Gak ada subject predikat Malah yang ada sebelumnya Nah ini kebalik tempatnya ya Harusnya conjunction dulu Baru subject baru predikat Oke berarti bravo gak bisa Karena kebalik Kalau yang charlie ada subject predikat lagi Tapi tidak ada conjunction Tidak bisa teman-teman Jadi jawabannya yang delta itu preposisi ya Artinya sebagai Nah karena as itu bisa juga jadi conjunction teman-teman Artinya nanti ketika Seperti itu Nah tapi disini dia sebagai preposisi Nanti kalau diartikan Sebagai seorang anak kecil Pematung Anne Whitney Menunjukkan sebuah Bakat artistik Dan kecerdasan yang sangat tinggi Yang kedua orang tuanya kenali dan dukung Seperti itu Nah itu tadi Tiga contoh untuk penggunaan advert Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Sebelum kita praktek ke Contoh latihan buat teman-teman Silahkan teman-teman Kalau ada pertanyaan Tidak ada ya Baik kalau tidak ada sekarang kita coba Kelatihan soal Teman-teman boleh buka kamus ya It's okay Nah silahkan Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Selamat menikmati Alright 30 seconds over Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat ya Kemudian kita bahas bersama Baik ada jawaban Charlie 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 Kemudian ada pertanyaan juga Sir Di video YouTube nanti Ini yang dipostkan Sir Betul Oke Semuanya menjawab Charlie Mari kita cek teman-teman Di situ ada predikat Word Subjeknya agak panjang Subjeknya itu dari kata The helicase sampai kata Primase Nah berarti Subjek predikat Di sini sudah lengkap teman-teman Karena di situ saya lihat Tidak ada Predikat lagi Ya kan Kemudian juga Tidak ada conjunction Yang menghubungkan Dua subjek Dua Predikat Berarti kalimat Sudah lengkap Nah berarti masalahnya di Phrasing ya Nah Apa namanya Titik-titik Berada di setelah kata kerja Berarti itu menjelaskan kata kerja Yang bisa menjelaskan kata kerja Antara dua teman-teman Objek Kalau dia butuh objek ya Tapi work di sini artinya Bekerja Atau beroperasi gitu Kemudian Tapi kalau kita lihat Di pilihan ganda Oke Mungkin ada yang bisa jadi objek teman-teman Yaitu yang delta itu Collection itu kata benda ya Tapi yang bikin salah Setelahnya Collection itu Ada conjunction with which Kita gak butuh conjunction Kalau subjek predikat Cuman satu Nah berarti delta gak bisa Ya Nah jawabannya adalah Yang Charlie Itu keterangan teman-teman Keterangan cara Adverb of manner That's right Correct jawabannya teman-teman ya Kalau yang Alpha Itu yang bikin salah Itu ada preposisi Tapi setelahnya Gak ada objeknya Gak ada kata benda Atau kata ganti teman-teman Berarti alpha gak bisa Karena gak lengkap ya Kalau yang bravo Ada conjunction end Tapi sebelum dan setelahnya Itu kan beda Gak bisa Setelahnya end itu kata sifat Geron ya Maksud saya Geron tapi kata sifat Sebelumnya itu gak ada geron Jadi bravo gak bisa Jadi jawabannya Charlie Nanti kalau diartikan Di dalam replikasi DNA Atau pembelahan DNA Helikase Kemudian Polimerase DNA Dan primase Itu bekerja Bersama-sama Atau berbarengan Oke good Jawabannya Charlie Lanjut ke nomor berikutnya Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari Sekarang Menohem Subtitel 20 Chiang 13 seconds over Silahkan jawabannya teman-teman Boleh dikirim di chat ya Baik ada jawaban alfa Ada juga juri Ada juri de Oke alfa Saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa Baik kita cek bersama ya Ada jawaban delta ternyata Antara alfa atau delta Mari kita cek teman-teman Cari predikat dulu Disitu ada occurs Subjeknya adalah The fermentation Nah kemudian Setelah koma itu ada Conjunction us Subjeknya the sugars Predikatnya adalah are converted Nah berarti kalimat sudah lengkap Subjek predikat Conjunction subject predikat Nah berarti masalahnya bukan di sentencing Tapi di phrasing ya teman-teman Nah kalau kita lihat disitu Occurs itu adalah kata kerja Yang tidak butuh objek Sedangkan setelah titik-titik itu ada kata benda The aging process Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda Ya Karena nanti jadi objek Sedangkan occurs tidak butuh objek Nah supaya berubah kelas kata Kita tambahkan preposisi disini teman-teman Ya dan kelas kata yang bisa merubah Kelas kata itu hanya preposisi saja Preposisi itu merubah kata benda menjadi keterangan Jadi disitu kita butuh preposisi ya Yang alpha during itu adalah preposisi Kemungkinan alpha bisa Kalau yang bravo meanwhile itu dia adalah keterangan Nah keterangan itu tidak merubah kelas kata ya Nanti objeknya tetap ada disitu Sedangkan occurs tidak butuh objek Bravo gak bisa Kalau yang cari ada subject predikat lagi Tapi gak ada conjunction gak bisa ya Nah kalau yang delta ada conjunction Tapi gak ada subject predikat lagi Kalau nanti ada dua conjunction Harusnya ada tiga subjek tiga predikat Tapi disitu gak ada subject predikat lagi Artinya delta gak bisa teman-teman Jadi jawabannya adalah yang alpha Nanti kalau dibaca The fermentation of grapes into wine Occurs during the aging process As the sugars are converted into alkohol Kalau diartika Fermentasi dari anggur Atau jenis-jenis anggur gitu ya Menjadi wine Itu terjadi selama proses penuaan Ketika gula-gula Maksudnya gula-gulanya anggur itu ya Itu dikonversikan menjadi alkohol Atau dirubah menjadi alkohol Seperti itu Oke nomor lima alpha Lanjut ke nomor 6 Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman 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 Oke 30 detik sudah habis dan ada 27 jawaban alpha alpha delta oke antara alpha atau delta Baik mari kita cek teman-teman Seperti biasa ya kita cari dulu predikatnya disitu ada can be utilized Subjectnya adalah iron kemudian tidak ada conjunction tidak ada predikat lagi Artinya kalimat sudah lengkap ya subject dan predikat Nah kalau kita lihat titik-titik disitu berada di sebelumnya kata benda teman-teman Yaitu ada fields tapi ini nggak boleh kita isi adjective ya Kenapa karena sebelumnya itu pasif pasif tidak boleh punya objek Nah ini kata bendanya harus kita ubah menjadi keterangan Caranya gimana tambahkan preposisi disini teman-teman Nah di pilihan ganda itu preposisi cuma dua ya antara alpha atau bravo Nah jadi Charlie salah delta juga salah teman-teman Oke nah bedanya alpha sama bravo apa bedanya adalah di setelah preposisinya teman-teman Kalau yang alpha itu diikuti fob satu create artinya menciptakan dia butuh objek Yang mana nanti magnetic fieldnya itu menjadi objeknya creates disitu Jadi kemungkinan alpha bisa Nah sedangkan yang bravo creation itu dia adalah kata benda teman-teman Kata benda itu tidak bisa punya objek tidak boleh punya objek Yang boleh punya objek cuma dua kelas kata Yang pertama adalah kata kerja yang kedua adalah preposisi Jadi bravo gak bisa karena sudah ada kata benda disitu Sedangkan di setelah titik-titik ada kata benda lagi nanti double objek seperti itu Jadi jawabannya alpha ya Nah nanti kalau diartikan Khususnya penting karena atau untuk kemampuan magnetiknya Kemampuan magnet atau kandungan magnetnya gitu ya Besi itu dapat digunakan untuk menciptakan medan magnet dalam elektromagnet Atau dalam bidang elektromagnetik seperti itu ya Oke nice jawabannya alpha Lanjut ke number 7 Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Oke thumbs up Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya Dan saya lihat ada jawaban alpha Ada juga jawaban bravo Alpha atau bravo ya berarti ya Mari kita cek bersama teman-teman Sayangnya jawabannya bukan alpha atau bravo teman-teman Gak apa-apa kita cek bersama dulu Di situ cari predikat dulu Ada have Subjectnya adalah honeybees teman-teman Kemudian ada conjunction what Yang mana dia sekaligus menjadi subject ya Karena predikatnya adalah is required Nah untuk conjunction apa aja yang bisa sekaligus menjadi subject Nanti kita bahas di hari ke 10 Oke Nah intinya kalimat ini sudah lengkap secara sentencing Subject predikat Conjunction subject predikat Jadi gak ada masalah dengan sentencing teman-teman Masalahnya di phrasing Nah kalau kita lihat titik-titik di situ berada di setelahnya object honey Kalau ada kata kerja object berarti itu sudah selesai teman-teman Nah kalau setelahnya mau ditambahin itu keterangan tempatnya keterangan Apalagi di setelahnya titik-titik itu juga ada keterangan In excess itu keterangan ya teman-teman prepositional Nah yang bisa menjelaskan keterangan itu hanyalah keterangan yang lain Nah kalau yang alpha as far as itu membentuk satu kesatuan Kalau gak preposisi ya conjunction Satu disitu tidak bisa preposisi karena gak ada kata benar sebelum nabrak in Kedua kalau dia conjunction nanti kita butuh subject predikat satu lagi Jadi alpha gak bisa teman-teman Ya Kalau yang bravo as far Itu dia satu kesatuan itu adalah keterangan Oke Sama kayak at least Itu expression teman-teman Jadi ungkapan yang jadi satu Itu adalah keterangan As far itu artinya sejauh ini Sama kayak so far Seperti itu Nah kemudian far as itu kata sifat diikuti sama preposisi Setelahnya tidak ada objeknya Charlie gak bisa Nah jawabannya adalah yang delta Nah far itu memang artinya jauh teman-teman Tapi dia memang punya dua kelas kata Dia bisa menjadi kata sifat Ya Kalau dia menjelaskan benda Tapi dia juga bisa menjadi kata keterangan ketika dia menjelaskan selain benda Biasanya menjelaskan keterangan yang lain Contoh ya teman-teman Atau kita coba cek di kamus Kita cari kata far Oke Tolong saya dikasih tahu Kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya teman-teman Oke Oke baik Thank you mister Kita cari kata far Nah far itu ada dua kelas kata Kelas kata pertama bahkan itu adalah adverb teman-teman Keterangan Ya Nah artinya adalah jauh Contohnya Have you driven far? Sudahkah Atau pernahkah kamu berjalan jauh naik mobil? Karena drive itu adalah menyetir mobil Kalau naik motor itu ride Seperti Jadi have you driven far? Sudahkah pernah kamu berjalan jauh pakai mobil? Seperti itu Kemudian kita cari lagi yang far menjelaskan teman-teman Yang dia sebagai penjelas ya Atau modifier nyebutnya Kita cek Nah ini contohnya Far from home Itu dia menjelaskan From home ya Jauh dari rumah Nah jadi jauh itu menjelaskan dari rumah Atau kebalikan Jadi dari rumah menjelaskan kata jauh Jadi far itu bisa menjadi keterangan Walaupun dia juga bisa menjadi kata sifat Contohnya yang menjadi kata sifat Kita cek ke bawah Nah far pengertian kedua Dia juga menjadi kata sifat Contohnya We can walk to my house from here It isn't far Itu rumahku gak jauh Jadi far disini menjelaskan kata rumah Seperti itu Oke jadi far itu bisa menjelaskan Sorry dia bisa menjadi keterangan Kalau bukan menjelaskan benda Tapi kalau dia menjelaskan benda Dia menjadi kata sifat Artinya far yang kata keterangan itu Sama kayak much teman-teman Artinya sama kayak jauh gitu Misalkan Apa ya Benda ini Jauh berbeda dari benda itu Misalkan This thing Is far different From that thing Sama kayak This thing Is much different From that thing Seperti itu Jadi much far sama aja Oke kita balik ke powerpoint Jadi masalahnya di vocab ya Tadi teman-teman gak apa-apa Karena udah biasa Yang penting secara konteks teman-teman dapat Secara konsep teman-teman dapat Kalau masalah vocab itu Kita hanya perlu sering-sering buka kamus Atau perlu sering-sering ketemu soal Nanti kalau udah ketemu far lagi Saya yakin teman-teman akan Minimal ingat Dulu pernah ketemu far Coba saya cek lagi Minimal seperti itu Oke lanjut kita ke nomor 8 ya Silahkan di coba dulu teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Silahkan di coba dulu teman-teman selamat menikmati untuk soal ini teman-teman ini cloningan dari soal asli ITS tapi beda dari soal ITS tapi cloningan jadi jawabannya itu pilihannya sudah saya samakan jadi gini teman-teman caranya sama dicari predikat dulu disitu ada kata is also called subjeknya adalah the proboscis monkey kemudian kalau ditarik ke belakang lagi itu ada predikat yaitu looks subjeknya adalah it's protruding nose nah ada conjunction because artinya kalimat sudah lengkap subjek predikat conjunction subjek predikat gak ada masalah dengan sentencing masalahnya adalah dephrasing ya teman-teman nah ini perlu digaris bawah ya teman-teman looks itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek walaupun kalau kita translate itu kan artinya melihat ya kan nah looks ini beda dengan si ya si itu melihat yang butuh objek tapi kalau looks itu menatap kayak melihat yang tidak butuh objek makanya nanti setelah look itu ada at-nya contohnya lihatlah aku look at me seperti itu ya jadi look itu tidak butuh objek teman-teman nah memang setelahnya gak ada objek kalau di pilihan gender itu gak ada yang bisa jadi objek karena semuanya diisi oleh keterangan ini sama kayak susunan yang tadi teman-teman sebelumnya tadi ya sebelumnya tadi ada seperti ini far in axis ya kan atau kita kembali ke slide sebelumnya teman-teman nah coba teman-teman perhatikan tadi disini kan jawabannya tadi yang delta ya nah ini adalah far yang mana far itu sama dengan much teman-teman artinya juga sama kelas katanya sama penggunaannya juga sama much yang keterangan ya tapi nah jadi ada far in axis teman-teman fokus struktur disini far in axis ya nah sekarang kita ke slide yang tadi oke nah saya tulis dulu far in axis kita bandingkan di pilihan ganda yang susunan atau urutannya sama yang mana teman-teman far in axis nah kalau kita perhatikan di pilihan ganda itu kan ada tiga kata ya kan nah yang artinya much itu sama dengan far teman-teman jadi yang artinya much itu sama dengan far di soal sebelumnya tadi ya kan jadi itu much nah kemudian preposisinya kalau di far in axis kan preposisinya in kalau di pilihan ganda preposisinya adalah like nah sekarang objeknya nah sekarang objeknya kalau di atas tadi objeknya adalah excess itu kata benda artinya kelebihan tapi dia kata benda ya nah kalau di pilihan ganda di nomor delapan ini objeknya berupa kata ganti yaitu that nah jadi jawabannya adalah yang charlie itu sama kayak far like that bisa diartikan seperti itu oke nah nanti kalau diartikan atau dibaca dulu kalau dibaca the probosis monkey is also called the long nose monkey because its protruding nose looks much like that of a long tooth nah kalau diartikan kera probosis juga dikenal kera hidung panjang karena hidung yang memanjangnya terlihat sangat mirip atau sangat mirip seperti gitu ya sangat mirip seperti itu maksudnya seperti hidungnya seperti itu maksudnya seperti bentuknya berarti maksudnya seperti bentuk dari tabung panjang seperti itu teman-teman jadi jawabannya yang charlie ya urutannya much baru preposisi noun atau preposisi pronoun seperti itu oke kita lanjut ke nomor 9 teman-teman dicoba lagi jangan takut benar 30 detik dimulai dari sekarang silahkan oke 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab oh enggak ada jawaban bravo jadi antara alfa atau bravo mari kita cek bersama teman-teman seperti biasa dicari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang disitu ada predikat was established subjeknya adalah the united nations nah kalau kita lihat di belakang lagi tidak ada predikat lagi juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat artinya kalimat sudah lengkap teman-teman enggak ada masalah dengan sentencing masalahnya di phrasing kita lihat titik-titik ada di mana disitu titik-titik berada di setelah preposisi of teman-teman disetelahnya titik-titik ada kata benda international peace and cooperation nah berarti disini kalau kita mau masukkan sesuatu ada dua antah kata sifat menjelaskan kata benda tapi di pilihan ganda itu enggak ada kata sifat yang bisa menjelaskan kata benda ya teman-teman nah atau diikuti kata kerja yang dijeronkan atau yang dibendakan nah jadi jawabannya adalah yang alpha ya teman-teman kalau yang bravo itu salahnya gini preposition of itu harus nabrak objeknya dulu atau kata benda atau kata ganti dulu baru kita bisa nabrak preposisi lain karena to itu juga preposisi enggak bisa preposisi-preposisi enggak bisa teman-teman ya nanti jadi double preposisi jadi itu jawabannya adalah yang alpha atau istilahnya tadi ya kalau setelahnya preposisi mau kita ikutkan kata kerja kata kerjanya harus dirubah menjadi kata benda istilahnya jeren bentuknya adalah vog ing intinya preposisi vog ing gitu ya seperti itu jadi jawabannya alpha nanti kalau diartikan di musim dingin tahun 1945 di akhir perang dunia 2 PBB United Nations itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia perserikatan bangsa-bangsa gitu didirikan dengan niatan atau dengan maksud mempromosikan perdamaian internasional dan kerjasama internasional seperti itu terakhir teman-teman nomor 10 dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan terakhir teman-teman terakhir teman-teman terus teman-teman terakhir teman-teman Oke tiga petik sudah habis Ada jawaban Bravo dan juga Charlie Mari kita cek teman-teman Seperti biasa kita cari predikat dulu Di soal disitu ada kata Must be improduced Subjeknya adalah weakened or inactivated pathogen Kata bendanya di pathogennya itu ya Kemudian Tidak ada predikat lagi Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan Dua subjek dua predikat Artinya kalimat sudah lengkap teman-teman Tidak ada masalah dengan sentencing Masalahnya di phrasing Nah di setelahnya titik-titik itu ada kata benda Yaitu vaksin Itu tidak bisa kita biarkan menjadi kata benda Kenapa? Karena nanti subjeknya double Ya teman-teman Supaya tidak double ya ini kita ubah saja menjadi keterangan Caranya bagaimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya vaksin Nah kalau kita lihat Preposisi itu cuma satu teman-teman Jawabannya adalah yang Charlie Nah kalau yang alpha ada conjunction Sedangkan subjek predikat cuma satu Alpha nggak bisa Kalau yang bravo disitu ada Kata benda lagi yaitu production Walaupun affection ini sudah dirubah menjadi keterangan Sama off ya Tapi yang bikin salah adalah Kata bendanya ada lagi Production disitu Nah nanti kata benda production ini nggak jelas Di kalimat ini fungsinya sebagai apa Karena kata benda itu kalau di depan Fungsinya sebagai subjek Sedangkan di soal sudah ada subjek Nanti subjeknya double Kita butuh conjunction ya nanti Bravo nggak bisa Nah kalau yang delta ada subjek lagi Ada predikat lagi Nggak ada conjunction Nggak bisa teman-teman Jadi jawabannya Charlie ya Nah nanti kalau dibaca To produce a vaccine Wickened or inactivated pathogens Must be introduced into the body To stimulate an immune response Kalau diartikan Untuk membuat atau menghasilkan sebuah vaksin Patogen-patogen yang tidak aktif Atau dilemahkan atau yang sudah lemah gitu ya Harus dimasukkan atau diperkenalkan ke dalam tubuh Untuk merangsang respon imun Atau respon kekebalan tubuh Seperti itu Nah itu tadi adalah penggunaan keterangan ya teman-teman Kelas kata terakhir kita Intinya adalah Diphasing Kalau titik-titiknya itu bukan tempatnya kata sifat Berarti itu tempatnya kata keterangan Seperti itu Nah mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman Sebelum kita akhiri Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman Gak ada ya Nah berarti Sebenarnya Oke thank you mister Berarti besok kita ke versi yang ketiga teman-teman Bukan belajar kelas kata Tapi kita akan belajar tentang gandengan kata Itu adalah kelas kata yang Apa menurutnya Maaf kok kelas kata Maksud saya itu adalah bab yang cukup enak teman-teman Karena jawabnya gak perlu lama-lama Ada cara cepatnya seperti itu Sebentar ada pertanyaan must be introduced Dengan must introduce bedanya Must be introduced dengan must introduce Nah ini Ada pertanyaan teman-teman Ada yang tahu bedanya must be introduced dengan must introduce Sebelum saya yang menjawab Silahkan dicoba dulu teman-teman Sepemahaman teman-teman gimana bedanya Ya disitu dijawab Kalau ada to be nya Itu pasif Oke jadi b-verb 3 Pokoknya teman-teman menemukan susunan Ada to be diikuti verb ed setelahnya Itu pasif Nah nanti artinya di Yang mana dia tidak boleh dikasih objek Seperti itu Nah kalau ada half of 3 Itu arti Atau must ya disitu must introduce kan Gak ada tubinya Gak ada tubinya ya teman-teman Berarti dia aktif Artinya nanti harus di Sorry harus memasukkan Harus memperkenalkan Seperti itu Kalau pasif atau agresif Gak do Oke Sir untuk Sebentar Sir untuk Untuk jawab to fall ini Idealnya berapa menit Nah untuk struktur paling lama ya teman-teman Itu hanya 30 detik Makanya kalau teman-teman ngikut buku Namanya longman itu ya Yang saya dulu juga pakai Sebenarnya saya dulu pakai itu juga Gak akan ada cukup waktu teman-teman Apalagi kalau teman-teman Untuk persiapan itu singkat Karena struktur itu Kalau bukunya lengkap Struktur itu ada 60 skill Gak akan cukup untuk memikirkan Skill 1 sampai 60 yang mana Seperti itu Jadi Cara yang saya berikan ke teman-teman ini Sebenarnya cuma satu cara Subject predikat Butuh objek tidak Butuh keterangan tidak Butuh conjunction tidak Dan seterusnya Oke Jadi cuma satu cara Jadi biar lebih cepat Dengan cara yang saya pakai ini ya teman-teman Supaya nanti 30 detik itu jadi terselamat Tadi saya lihat Untuk Beberapa soal terakhir Teman-teman baru pencet Timer itu udah ada yang menjawab Nah itu perlu diasah aja Biar terbiasa Nanti supaya Sebelum 30 detik Teman-teman bisa menjawab Seperti itu Itu perlu dilatih teman-teman Perlu diasah Ya Kemudian Is MR itu present Was where itu pass Betul Mister Jadi Kalau ada tubi Kalau ada pemakaian tubi ya Tubi itu gak wajib dipakai teman-teman Tapi kalau ada tubi Mau dipakai Kalau dia Is MR itu berarti fakta Atau present Apa informasinya ya Tapi kalau pakai wasware Itu lampau Atau past Informasinya ya Kemudian kunci jawaban Latihan latihan yang di google Trace Di mana Nah untuk chapter Mulai chapter 6 ya Teman-teman saya belum buatkan Video pembahasan Karena memang belum sempat Apalagi tertabrak Banyak file saya File saya yang berantakan Jadi Banyak Banyak yang Di ini ya Apa namanya Disusun gitu ya Dirapikan gitu Nah untuk kuncinya nanti Itu sudah saya buatkan Tapi masih dalam bentuk Word Microsoft Word Jadi belum ke video pembahasan Nanti teman-teman silahkan Jafri saya Untuk mendapatkan kunci jawaban Untuk latihan chapter 6 Dan berikutnya Seperti itu ya Kemudian contoh soal Was atau were Tetapi kalimat pasif Contoh soal was atau were Tetapi kalimat pasif Nah Cara membuat soalnya itu Gini sebenarnya teman-teman Orang sana ya Maksudnya Yang buat tufel ini Biasanya bikin soalnya Jadi dia Dia dari kalimat utuh Atau kalimat lengkap Misalnya gini Misalnya Indonesia Was Free Misalnya Was free of Colonization Apa Misalnya Free of colonization Tahun 1945 Gitu aja ya In August 19 Misalkan August 1945 Nah itu nanti Salah satu dihilangkan Misalnya gini Was gitu ya Nah terus Nanti dimasukkan Ke salah satu pilihan Misalnya yang alpha Itu dia Pakainya is Misalnya ya Ini contoh aja Yang bravo Itu pakainya was Yang charlie Itu pakainya adalah Misalnya Have been Sorry has been Misalnya Karena itu tunggal ya Has been Atau yang delta Misalnya itu Being Misalnya Nah jelas ya Teman-teman disitu Nah pertanyaan saya Yang alpha itu kenapa Salah teman-teman Ada yang tahu Di soal itu Petunjuknya apa Kenapa yang alpha Salah Nah karena present Yang alpha ya Sedangkan di soal Itu ada Keterangan waktu In August 1945 Itu lampau Jadi yang alpha Tidak bisa Nah yang charlie Juga sama Has itu dipakainya Present Teman-teman Itu form SES Oke Jadi tidak bisa Itu 1945 Kalau yang delta Being Atau Forming ya Yang mana dia Gak bisa jadi predikat Sedangkan di soal Belum ada predikat Jadi gak bisa Oke Nah sebenarnya mirip Kayak gini mister Penggunaan WES itu Misalkan kalau mister Ingin mencari Penggunaannya WES Di dalam soal Aktif pasif Silahkan nanti Mengerjakan latihan Hari ketiga ya Yang di google track Itu pasti ada Atau kalau gak gitu Boleh melihat rekaman Di google Apa Di hari ketiga Chapter tiga Karena itu kita Membahas aktif pasif Nanti disitu Pasti ada contoh soal Yang menggunakan WES word Seperti itu mister Astagfirullah Mau nangis Mikir waktunya Nah sebenarnya Teman-teman gini Saya tuh sebenarnya Agak-gak seneng Dengan sistem Negara kita ya Yang pakai Tufel sebagai syarat Ini itu Sedangkan Sebenarnya Tufel itu tidak Mengukur kemampuan Bahasa Inggris Teman-teman Sebenarnya ya Kenapa? Karena bentuk soalnya Kayak gitu ABCD Nah kan kita Misalkan Mengarang jawaban Itu pun kita Masih ada kemungkinan 25% Benar Makanya jangan ada Yang dikosongin Kalau ngerjain Tufel teman-teman Siapa tahu Jawaban teman-teman Yang diarang itu Benar Gitu ya maksud saya Jadi jangan ada Yang kosong Kalau kosong Sudah pasti salah Tapi kalau teman-teman Misalnya bingung Ini jawabannya apa Misalkan ditinggal dulu Gak apa-apa Kecuali di listening ya Listening gak bisa Ditinggal dulu teman-teman Karena audio jalan terus Oke Jadi di Structure sama di reading Itu bisa ditinggal dulu Nanti baru Kalau teman-teman Ada waktu lebih Silahkan kembali ke nomor itu lagi Seperti itu Nah cuman Ya itu tadi Kalau teman-teman notok ya Misalnya gak tahu Itu salahnya apa Itu di Jangan ada dikosongin Ini diarang aja Siapa tahu jawaban Arang teman-teman itu Atau jawaban Asal teman-teman nanti Itu bisa benar Karena presentasi benar Dari jawaban asal Adalah 25% Ada 4 pilihan ganda Seperempatnya pasti benar Dari Salah satu dari 4 itu Pasti benar seperti itu Ya Nah tenang aja Pokoknya teman-teman Semangat aja dulu belajar Nanti saya kasih solusi Teman-teman Di akhir gitu ya Lebih nangis Waktu soal psikotes Palma Persada Kalau misalkan Yang tes-tes Misalnya Palma Persada Mungkin itu masih nyambung Dengan jurusan teman-teman ya Karena mungkin Kedokteran Ada PPDS Ada itu Nah sebagainya Itu pasti ada Sambungannya Tapi kalau TOEFL itu Gak nyambung Contoh lagi gini Sebentar ya teman-teman Ini jadi kayak Melenceng dikit Jadi saya tutup dulu Maksudnya untuk Zoomnya Supaya gak masuk ke rekaman Takutnya nanti Menyebar di Youtube Saya berhentikan dulu Rekaman